Al-Quran Al-Fatihah Duhai Allah yang membulak balik hati Tetapkan hati ini dalam agamamu Mengapa begitu penting? Karena hati ini ada di antara dua jemari Allah Mudah bagi Allah membulak balik hati Sekarang diberikan nikmat taat Nanti diambil oleh Allah ketaatan bisa hilang seketika Berapa banyak yang asalnya ahli masjid dan sekarang tidak ke masjid Yang asalnya tiap malam tahajud dan sekarang tidak tahajud Yang asalnya hafal Quran dan sekarang tidak baca Quran Berapa banyak yang asalnya sungguh-sungguh kepada agama Sekarang melupakan agama Dan kita juga dengar Berapa banyak orang yang murtad keluar dari agama Semua terjadi biiznillah Maka kita tidak aman Kecuali minta tolong Sebab apa yang bisa kita andalkan? Sholat tidak khusyuk Baca Quran selain tidak ngerti juga kadang tidak ikhlas Lebih ingin dipuji orang Sedekah hanya sedikit dibanding dengan rezeki yang Allah berikan Itu pun belum tentu ikhlas Tolong orang belum tentu tulus Zikir jarang Sedang maksiat banyak Mata berjina Pikiran kotor Mulut busuk Pendengaran sia-sia Tubuh sering maksiat Lalei Hati munafik Musri Ria Ujuk takabur Apa amalan kita yang bisa menyelamatkan kita Kalau tidak ditolong oleh Allah? Apa coba andalan kita Untuk membuat kita selamat? Tidak ada Nyaris kita lebih banyak mengumpulkan dosa Daripada mengumpulkan kebaikan Kalau Allah tanpa kasih sayangnya Sudah selesai kita ini Tinggal dicabut hidayah Na'udzubillah Bisa tidak beriman Seketika itu Berapa banyak orang yang dicabut nikmat iman Maka karena kita mengandalkan amal masih sangat terbatas Andalkanlah doa Menghibah kepada Allah supaya ditetapkan ini Jangan sampai tercabut nikmat iman ini Allah yang membulak balik hati Di sisi lain Kekuasaan Allah di hati kita itu Meliputi Senang dan benci Makanya kalau kita suka Tidak boleh berlebihan Karena bisa jadi benci Dan kalau kita benci Tidak boleh berlebihan Karena bisa jadi Suka Hati-hati ini hadirin Benci kepada dia Bisa dijodohkan itu oleh Allah Atau cinta setengah mati Tidak ada lagi dalam hidup saya selain dia Tinggal dibalikan saja Hatinya oleh Allah jadi tidak suka Selesai itu cinta Mau janji saya hidup semati Tidak ngepek Kalau Allah cabut rasa suka Selesai itu sukanya Maka jangan berlebihan Suka biasa saja Karena hati ini dibulak balik oleh Allah Termasuk calon mertua Asalnya tidak setuju Kalau Allah bikin Mau dinikahkan itu anaknya Dibuat setuju itu Sama sekali tidak sulit Dari tidak setuju menjadi setuju Dari yang menolak lamaran Menjadi ingin menikah Itu mudah sekali bagi Allah Makanya jangan mengandalkan siapa-siapa Andalkan Allah Mau nikah Saya tidak punya uang Mungkin tidak ada yang mau sama saya Dan Allah tahu saudara mikir begitu Di hijabah tidak ada yang mau Salah sendiri suudan Karena setiap hati dibulak balik oleh Allah Makanya kita tidak usah berusaha Disukai orang Karena di luar kekuasaan kita hati orang Hati orang itu dikuasai Allah Kita bagaimana cukup lah Ingin disukai Allah Nah sesudah itu terserah Allah Apakah orang akan dibuat suka atau tidak Itu di luar kemampuan kita Udahlah Tidak usah kita berusaha disukai orang Tidak perlu berusaha disukai Allah Dan kita tidak perlu berusaha keras Dicintai orang Karena yang membulak balik hati itu adalah Allah Lempeng saja Lakukan yang terbaik Dengan ikhlas Tulus Mungkin orang suka Mungkin tidak suka Mungkin biasa-biasa saja Mungkin dicemok Tidak apa-apa Rasulullah SAW Juga sempurna akhlaknya Tetap saja Ada yang tidak suka Ada yang benci Dan itu bukan masalah Benci ke kita tidak ada masalah Yang bahaya itu Dibenci Allah SWT Sebaik apapun yang kita lakukan Tidak mungkin semua orang suka ke kita Pasti ada yang tidak suka Dan bukan masalah kita Yang paling penting kita berusaha Agar Allah suka Kalau kita standarnya ingin disukai Allah Kita mesti akan melakukan yang paling baik Tidak hanya lahir Tapi juga batin kita Dan kalau orang sudah sibuk dengan apa yang ingin dilihat oleh Allah Maka kita akan melakukan dengan puncaknya standar Kalau ingin dipuji orang Tidak akan kita puncak standar Karena kalau ingin dipuji orang Cenderung hanya membagus-bagus topeng Tapi kalau sudah ingin dipuji Allah Allah tidak melihat rupa dan hartamu Tapi Allah melihat hati dan amal Makanya orang yang ingin disukai Allah Pasti dia sangat sibuk menjaga hati dan amal Dalam kitab Al-Hikam Imam Ibn Atta'ilah Berkata kurang lebih Sebagaimana Allah tidak menerima Amal yang tidak ikhlas Allah juga tidak menerima Hati yang tidak tertuju kepada Hadirin Tidak usaha Ingin dikagumi orang Nanti ada saatnya Allah membulak balik hati Baru saja Anda ikuti Cahaya Tauhid Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Terima kasih telah menonton!